bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait masalah batubara ya kebijakan ini saya bacakan dulu beritanya baru kita sedikit diskusikan ya dari media online repelita.com dengan judul perizinan ekspor batubara dianggap pelimplan Rudi Eskamri mengatakan pertanyaan besar ada apa dengan kabinet Jokowi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Mengkomarves Luhut Binsar Panjaitan kembali membuka izin ekspor batubara pertanggal 12 Januari 2022 sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menutup izin ekspor batubara sejak 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022 namun tak lama berselang Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan membuka kembali ekspor batubara secara bertahap menanggapi hal tersebut pengamat sosial dan politik Rudi Eskamri ikut memberikan opininya melalui YouTube kanal anak bangsa Rudi mengaku sempat bangga dengan keberanian Jokowi menutup ekspor batubara namun kebanggaan Rudi rupanya tak berlangsung lama ia mengaku kaget saat keputusan izin ekspor batubara kembali berubah jujur saya langsung lemas bagaimana mungkin keputusan negara keputusan pemerintah begitu pelimplan ujar Rudi dilansir Gala Media Rabu 12 Januari 2022 apalagi pelarangan batubara ini langsung dilansampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tiba-tiba dikoreksi oleh seorang Menteri Koordinator jujur saya bingung apa yang terjadi sambungnya Rudi lalu mempertanyakan faktor apa yang membuat keputusan Jokowi begitu cepat berubah apakah Jokowi mendapat tekanan dari luar negeri yang mahadasyat atakah tekanan dari oligarki penambang batubara di dalam negeri ujarnya lebih lanjut menurut Rudi keputusan yang terkesan tergesah-gesah ini membuat kaget publik mungkin Presiden Pak Luhut tidak paham ini mengagetkan publik karena orang merasa kok berubah begitu cepat pemerintah kok kesannya mencela-mencela pelimplan kata Rudi bagaimana dengan manajemen pemerintahan kita bagaimana keubawaan seorang Presiden keputusannya tiba-tiba dianulir oleh seorang Menteri Koordinator meskipun konon katanya sudah sepengetahuan Presiden sambungnya Rudi lantas mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan Kabinet Presiden Jokowi saat ini ada pertanyaan yang sangat besar ada apa dengan Kabinet Presiden Jokowi ucapnya apakah Presiden selomah itu karena dalam mindset saya Presiden Jokowi sangat tangguh tegar dan berani akhirnya kesan Presiden disetir dikendalikan oleh oligarki penambang batu bara mendekati kebenaran kalau model manajemen pemerintahan seperti sekarang sambungnya menutup opininya Rudi mengaku sangat kecewa dengan manajemen pemerintahan Jokowi saat ini jujur saya kecewa kecewa sekali saya mendukung pemerintahan Presiden Jokowi untuk memperbaiki Indonesia bukan tentang manajemen yang amburadul seperti ini ujarnya kesan saya dengan segala hormat kepada Presiden para menteri manajemen pemerintahan Jokowi sekarang terkesan compan campindang amburadul memaaf itu yang saya tangkap tandas Rudi nah demikian sadaraku ya bah kacau kalau begini jadi kalau saya melihatnya sepertinya Pak Luhut lebih berkuasa dan memang pemerintahan nampak belimplan bayangkan seorang Presiden sudah mengatakan tutup izin ekspor batu bara per 1 Januari sampai 31 Januari 2022 namun kok tiba-tiba seorang Menteri ya Pak Luhut tiba-tiba membuka tanggal 12 jadi disini memang terkesan kayaknya yang terkesan ini Pak Jokowi lemah ya dan nampak Pak Luhut lebih berkuasa itu sekilas yang ada di pikiran saya ini tapi setelah mendengar tadi Uca Anunya komentar Pak Rudi saya juga jadi berpikir jangan-jangan Pak Jokowi selaku Presiden dan Pak Luhut sebagai koordinator ini dua-duanya lemah dikuas dikalahkan oleh oligarki penampang batu bara bisa jadi ini kacau kalau pemerintahan tidak tegas ini artinya pemerintahan bisa didikte ini yang membuat bingung kita ini kawan kalau pemerintahan kita ini didikte dan dibawa tekanan oleh kekuatan politik wah siapapun bisa jadi Presiden apalagi sudah gembor-gembor itu cabut sekian ribu perizinan nah ini jadi saya melihat disini sepertinya Pak Jokowi ini ada di bawah tekanan kalau saya mengenalisa ini di bawah tekanan ini entah di bawah tekanan siapa ya termasuk Pak Luhut kayaknya di bawah tekanan juga tapi entah di bawah tekanan siapa yang jelas seorang Presiden Republik Indonesia pucuk pimpinan negeri ini sudah mengatakan stop izin ekspor bulan Januari sepanjang bulan Januari tiba-tiba Pak Luhut di pertengah bulan Januari membuka kembali dan katanya sudah sepengetahuan Presiden jadi sepertinya ini kayak main-main ada apa sebenarnya inilah yang membuat ya yang selama ini mengkritik pemerintah ini ya semakin tidak percaya dengan jalannya pemerintahan ini harus ada klarifikasi ya ini harus ada klarifikasi bisa dari Presiden langsung atau bisa dari Pak Luhut ya kenapa kok tiba-tiba seperti itu ini harus di klarifikasi secara terampenerang karena negara ini adalah negara bersama kita semua jadi tidak seenaknya mengatur negara ini memangnya kami rakyatmu ini tidak bisa berbicara tidak bisa memberikan masukan ya bahaya kalau kayak gini-gini kalau kebijakan Presiden sudah bisa diintervensi ini betul-betul saya katakan lemah jangan sampai kita menjadi bonekanya kapitalis boneka asing kalau begini terus sekali lagi mudah-mudah ada klarifikasi dari Presiden atau bisa diwakili oleh Mengko Marpes Pak Luhut terkait pelim-pelam mencela-mencelenya ini keputusan ini kebijakan ini silakan bagi saudara yang ingin menambah disini tanggapan silakan cuma saya berpesan ya hindari tulisan yang bersifat kebencian ya hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan silakan memberikan kritik kawan tapi bukan dengan kebencian namun kritik yang tetap menjaga adab dan etika sebagai bangsa Indonesia terima kasih bagikan videonya salam hormat buat semuanya dan sebelum saya tutup tetap saya mengajak saudaraku mari kita doakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan Mengko Marpes Pak Luhut agar beliau berdua senantiasa diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal merdeka Allahuakbar NKRI Harga Mati